Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apapun jua serta diberikan Kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir dan batin Disini Saya akan berbagi info Tentunya mengenai tentang obat-obatan Disini saya akan mengadakan Tanya jawab mengenai Tentang obat gentamicin sulfat Salep kulit 0,1% Di video sebelumnya Ada dua video yang saya upload Mengenai obat gentamicin ini Yang pertama Video pertama sebelumnya Itu mengenai seluk beluk Mengenai tentang obat gentamicin ini Dan yang kedua Obat ini bisa mengobati untuk bisul Di video sebelumnya itu Banyak sekali pertanyaan Mengenai obat gentamicin sulfat ini Jadi disini saya akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua Tentunya saya akan random Untuk menjawabnya Tapi untuk mewakili dari semua Sebelum lanjut nonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman update Untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Pertanyaan pertama Apakah gentamicin ini bisa untuk bisul? Gentamicin adalah jenis salep antibiotik Spektrum luas Yang ampuh mengobati bisul pada kulit Jadi salep bisul yang satu ini Bisa termasuk ke dalam kelas Aminoglycosida Yang efektif menghentikan pertumbuhan Bakteri penyebab bisul Dan pastikan teman-teman Menggunakan salep ini Sesuai dengan aturan pemakaian Yang kedua Pertanyaannya Kenapa bisul sering muncul berulang-ulang? Ya, bisul merupakan peradangan Pada polikel rambut di kulit Akibat infeksi bakteri Sehingga menyebabkan timbulnya benjolan Yang berisi tentunya nanah Di area tersebut Jadi bisul yang berulang Yaitu dapat disebabkan oleh Beberapa kemungkinan Yaitu Kebersihan kulit Tidak terjaga dengan baik Serta alergi makanan Next Pertanyaan ketiga Bagaimana cara menyembuhkan bisul Secara cepat? Jawabnya Yaitu Menempelkan kompres hangat Dan Tidak memencetnya Serta selalu jaga Kebersihan kulit tentunya Dan rajin mencuci tangan Sering cuci handuk Dan pakaian yang digunakan Serta Menggunakan salep antibiotik Seperti ini Dan selanjutnya Yaitu Minum obat peredan nyeri Seperti ibupropen Dan parastam Selanjutnya Untuk pertanyaannya Yaitu Apa pantangan makanan Untuk bisul? Yang perlu dihindari adalah Mengandung lemak tinggi Gula berlebih Dan tinggi karbohidrat Seperti gula, susu Dan roti putih Yang meningkatkan Kinerja hormon tubuh Selanjutnya Yaitu pertanyaannya Apakah Amoksilin Bisa mengobati bisul? Tentunya bisul Terjadi ketika Ada infeksi bakteri Yang memicu Peradangan Di polikel Rambut Sehingga Munculnya Kantung berisi Nanah Hal ini Bisa diatasi Dengan obat Amoksilin Hingga Gentam Untuk bisul Yang disesuaikan Dengan Kondisi Masing-masing Dan pertanyaannya lagi Apakah Gentamisin Bisa untuk mata? Sendol Gentamisin 0,3% Salep mata Adalah Salep mata Yang mengandung Gentamisin Jadi Gentamisin Merupakan Obat Antibiotik Obat ini digunakan Untuk mengobat Di radang Pada mata Yang disertai Infeksi oleh Bakteri Terkentul Next Pertanyaan selanjutnya Bagaimana Cara Mengeluarkan Nanah Bisul Agar bisul Terbuka Dan nanah Bisa keluar Yaitu Kompres bisul Dengan Menggunakan Kain bersih Yang sudah Direndam Air hangat Dan tempelkan Handuk Di atas Permukaan Bisul Kemudian Diamkan Selama Beberapa Menit Lakukan Sebanyak Beberapa Kali Dalam Sehari Jadi Suhu Hangat Tersebut Dapat Membersihkan Nanah Dan Mematikan Kuman Selanjutnya Lagi Yaitu Bentuk Gentamicin Gentamicin Memiliki Dosis Yang Berbeda-beda Tergantung Jenis Obatnya Dan Pembagian Dosis Gentamicin Berdasarkan Bentuk Obatnya Itu Obat Tetes Mata Dewasa 0,3% 1-2 Tetes Maksima 6 kali Dalam Sehari Sedangkan Anak-anak 0,3% 1-2 Tetes Maksimal 6 kali Dalam Sehari Obat Tetes Telinga Yaitu Untuk Dewasa 0,3% 2-3 Tetes Di area Telinga Yang terinfeksi 3-4 Kali Dalam Sehari Sedangkan Untuk Anak-anak 0,3% 2-3 Tetes Di area Telinga Yang terinfeksi 3-4 Kali Dalam Sehari Sedangkan Krim dan Salep Yaitu Dewasa 0,1 Sampai 0,3% Yaitu 3-4 Kali Dalam Sehari Sedangkan Untuk Dosis Anak-anaknya Yaitu 0,1 Sampai 0,3% 3-4 Kali Dalam Sehari Gentamisin Dalam Bentuk Injeksi Itu Diberikan Oleh Dokter Atau Oleh Tenaga Medis Di bawah Pengawasan Dokter Jadi Dosisnya Atau Disesuaikan Dengan Kondisi Dan Tingkat Keparahan Inpeksi Yang Dialami Oleh Pasien Jadi Semua Tidak Sama Setiap Bentuknya Berbeda Dosis Dan Cara Pasainya Itu Saja Semoga Teman-teman Merasa Puas Dengan Hasil Jawaban Saya Jika Ada Yang Inget Ditanyakan Silahkan Komen Di Bawah Dan Jika Ada Yang Kurang Jelas Boleh Lihat Lagi Di Deskripsi Box Dan Boleh Tonton Lagi Video Saya Yang Sebelumnya Mengenai Obat Gentamisin Semoga Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatian Thank you For Watching Wassalam Nope Uh